Tundukkan perempuan dan kekayaan, amalkan doa Nabi Sulaiman ini. Setiap lelaki tentu mempunyai oksesi untuk selalu menundukkan perempuan. Tentu saja, dengan harapan agar menjadi pendamping dalam hidup. Namun, selalu ada kendala yang harus dihadapi. Para kiai dan ulama pesantren, memberikan tips berharga yang bisa dicoba dengan mengedepankan niat baik, tentu saja. Amalkan doa Nabi Sulaiman yang mampu menundukan perempuan ini. Doa dan amalan pembuka aura pengasihan lelaki, aura ketampanan sekaligus kewibawaan. Dengan adanya ketiga aura inilah siapapun yang memandang pasti akan simpatik dengan Anda. Bahkan jika Anda mau si perempuan cantik dan kaya incaran Anda bisa menjadi pasangan hidup Anda. Doa Nabi Sulaiman ini, lebih dari menundukan perempuan. Sekaligus doa keresekian atau melimpahkan kekayaan. Artinya, sesungguhnya surat itu, dari Suyaiman dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Cara mengamalkan, mengamalkan doa Nabi Sulaiman ini sangat mudah. Di antaranya, 1. Awali dengan mendirikan salat hajat dua rakaat di malam hari. 2. Niatkan untuk mengharap ridha Allah dalam mencari jodoh idaman, mendapatkan yang terbaik dunia dan akhirat. 3. Mintalah kepada Allah dengan segala kerendahan hati Anda sebagai manusia biasa. 4. Setelah salam, doa Nabi Sulaiman menundukkan perempuan tersebut dibaca satu putaran tasbih. Dibaca dengan berulang-ulang sebanyak 99 per 100 kali. 5. Baca dengan penuh keyakinan dan kehusyukan yang tinggi. Solusi atasi masalah, perlancar rezeki dan kekayaan. Selain itu, jika Anda mengalami masalah, rezeki seret doa Nabi Sulaiman ini bisa diamalkan. Doa ini bisa menjadi salah satu solusi. Doa ini dipercaya memiliki kekuatan yang dahsyat dalam membuka jalan rezeki seseorang. Semoga bermanfaat.